Alih wasit kakek berusia 66 tahun ditemukan tewas di kediamannya yang melawai teku Umar Imopuro Metro Pusat Warga dan petugas damkar sempat kesulitan saat proses evakuasi dan terpaksa menjebol pagar dan mendobrak pintu rumah yang dalam keadaan terkunci Penemuan jenazah berawal dari kecurigaan warga sekitar setelah tercium aroma tidak sedap dari lokasi rumah korban Kakek Alih wasit yang keseharian bekerja sebagai buruh harian lepas diketahui tinggal seorang diri dan sudah tidak terlihat beraktifitas sejak Kamis minggu lalu Tetangga tidak mengetahui persis penyebab kematian korban namun dari informasi kakek Alisamin memiliki riwayat penyakit mah dan asam urat Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Ahmad Yanni Metro untuk diautopsi Dari damkasat POPP karena kita sulitan membuka gerbang kemudian dibuka paksa dan pintu juga tadi didobrak dan memang betul kemudian setelah itu ditemukan ada seorang mayat laki-laki kurang lebih berumur 66 tahun yang memang beliau adalah warga disini asli Ya tadi setelah pintu didobrak kondisi tadi kalau gak salah terlentang ya Sudah badannya sudah membengkak gitu dan langsung dibawa oleh tim medis ke rumah sakit Umum Ahmad Yanni Dari Kota Metro Tim Liputan Saburai TV melaporkan terima kasih Tidak